Hajimamaste minasan konnichiwa Ketemu lagi sama aku Fitri Wede di Nihongo with Fitri Wede Di video kali ini aku pengen membahas tentang huruf-huruf yang ada di Jepang Oke, Hajimamasyo Nah, di dalam bahasa Jepang itu ada 4 jenis huruf Yaitu yang pertama ada Romaji, kemudian ada Hiragana, Katakana Dan yang terakhir ada Kanji Romaji itu adalah huruf alfabet atau huruf latin yang kita kenal Yang ada 26 huruf itu Dimana di dalam bahasa Jepang itu disebut dengan huruf Romaji Jadi ini gak perlu dijelasin lagi karena aku rasa minasan semua udah tau ya huruf alfabet Terus huruf Hiragana ini adalah huruf asli Jepang Yang jumlahnya itu ada 46 Huruf Hiragana ini bisa disebut dengan huruf wanita Ini cuma sekadar julukan aja sih Karena struktur hurufnya ini lebih halus dan melengkung gitu Jadi kayaknya lebih ya gimana ya Supaya lebih akrab itu disebut dengan huruf wanita Ya mungkin gitu ya, aku gak terlalu tau sih Asal-ngasal kenapa ini disebut dengan huruf wanita Cuman ya karena strukturnya yang lebih halus aja sih Ya karena wanita itu identik dengan kehalusan ya Kelebutan gitu kayak aku Nah huruf Hiragana ini itu digunakan untuk menulis Kata-kata yang berasal dari Jepang itu sendiri Maksudnya ini kata-kata yang memang asli bahasa Jepang Misalnya kayak nama orang Jepang Atau bahasa asli Jepang Misalnya kayak nama siapa ya Nama tokoh di novel aku aja ya Misalnya Umehara Takashi Nah Umehara Takashi ini adalah nama asli orang Jepang ya Jadi kalau kita mau nulis itu kita bisa gunakan huruf Hiragana Dan juga bisa kanji sih Cuman ini kalau Hiragana ini versi mudahnya kanji gitu ya Jadi kalau misalnya ada kanji yang kita Orang asing gak bisa baca kanjinya gitu Nanti di bagian bawahnya itu ada Hiragana-nya biar memudahkan gitu Jadi kalau nama-nama asli Jepang itu bisa digunakan huruf Hiragana Maksudnya huruf kata-kata Ini bisa disebut dengan huruf laki-laki Karena bentuknya itu yang lebih apa ya Lebih runcing gitu ya Aku gak tau sih kenapa disebut huruf laki-laki dan huruf perempuannya Cuman itu istilah yang supaya lebih familiar kali ya Nah kalau yang huruf Hiragana itu hurufnya lebih halus dan melengkung Sedangkan huruf kata-kata ini bentukannya lebih kasar dan runcing Maka disebut dengan huruf laki-laki Jumlahnya sama Huruf turunannya juga sama Cuman fungsinya beda dan bentuknya juga beda Nah huruf kata-kata ini juga ada 46 sih Dan urutannya juga sama Pokoknya persis sama Cuman penggunanya aja sih yang beda Kalau kata-kata ini digunakan untuk menulis kata-kata serapan asing Misalnya kayak nama orang asing Misalnya nama aku nih Nama aku kan bukan nama versi Jepang nih Nama aku kan Fitri Nah Fitri ini gak bisa ditulis dalam huruf Hiragana Misalnya ditulis dalam huruf katakana Tapi sebelum dimasukin ke huruf katakana Ejaan nama aku diganti dulu Nah Fitri jadi Vitori Nah kalau udah diganti ke Vitori Nanti baru deh ditulisin kalau mau huruf Jepangnya itu apa ya Huruf katakana gitu Gak bisa Hiragana Terus kayak misalnya serapan nama orang Apa Nama Western gitu ya Kayak Robert gitu ya Jadi itu diganti jadi Roberto Nah Roberto ini ditulis dalam huruf katakana Atau misalnya kayak kata-kata asing lain Misalnya kayak nama negara asing gitu Indonesia, Amerika Itu ditulis dalam huruf katakana Terus yang lain misalnya salah satu posa kata serapan Kayak ice cream ya Nah ice cream itu kan kalau diserap ke dalam bahasa Jepang Jadinya aisukirimu Nah ini aisukirimu ini ditulis dalam huruf katakana Dan yang terakhir ada huruf kanji Nah huruf kanji ini adalah sebenarnya huruf asli Cina ya Berasal dari Cina Tapi di Jepang itu adalah Kayak semacam dimodifikasi gitu Jadi ada huruf kanji versi Jepang Dan ada juga huruf kanji versi Cina Cuman ya awal-awalnya itu Asal-mungasalnya itu ya dari Cina ini Kalau kanji sih Aku gak tau jumlahnya berapa ya Karena banyak banget ya Dan aku juga masih belum hafal dengan huruf kanji Sekian dulu materi dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, and subscribe Arigato gozaimasta Jangan lupa like, comment, and subscribe